halo sahabat cerdak terjumpa lagi dengan saya catopir si tukang sudir abal-abal kali ini saya dapat kerjaan ini buah TV LG LED tv-lcd-lg ini Hai titelnya 32 lb-530 a berusakannya katanya ini suaranya ada gambarnya tidak muncul misalkan dulu ya Oke hai 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 TV-nya sudah on tapi layarnya mati ya sobat Mungkin ini backlight-nya atau LCD-nya ya ayo kita mutilasi aja langsung Hai sambil merekam tombol like dan juga subscribe Oke Sob let's go Oke siap ya ini setelah saya mutilasi setelah perebelin penutupnya isinya seperti ini Hai ini adalah power supply dan ini kotnya kecekan pertama langkah pertama cek di mainput Hai mainput bagian power supply ini ini untuk tangan backlight Hai kit kita cek dulu sumber tegangan ya hai 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 ini masih atau sudah nyalain stand b5 volt Hai tuh tegangan sini Hai ini lima voltnya tetapi koma tiga ya hai oke kita bongkar aja dulu ya Hai ini soket untuk ke pepek ya dan yang ini ke bagian power Hai bet atau ke motherboard pemain board setelah terlalu ditiup-tiup mu hehehe jadi bersiswa ditiup enggak punya kompresor hai oke tak cek dulu tegangan tegangan ke backlight push Hai tegangan ke backlightnya pakai skala 250 Hai kasih on ini harusnya naik Oh ternyata backlightnya nih atau inverter untuk backlightnya normal tapi kemungkinan besar tuh untuk backlight yang akan saya coba ya akan saya tes backlight pakai tester backlight ya hai 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 dan ternyata benar sob the back legnya ini tidak normal disini ada nyala kembut-kembut Hai aduh ya Hai nah itu ini meter untuk set like ini ada harusnya tuh biasa jadi setar 50 atau 60 volt 90 volt ini masih 200 berhapus berarti memang petenya tidak berjah Oke kita langsung bongkar secara untuk back legnya ikuti terus ya sob bagaimana nih cara mengganti back legnya ya ini kan saya kembalikan dulu hai 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 enggak tata kembali ke tempatnya karena semua tegangan nyantin normal selamat menikmati oke sambil menunggu saya membongkarnya jangan lupa untuk men-like dan subscribe ya biar saya semakin semangat membuat tutorialnya ini saya akan buka ya dalam bukanya itu gampang kalau cungkil cungkil saja ini karena kancingannya itu pakai apa ya cuma di cungkil cungkil gaca terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar tidak mengganggu. Dan untuk kabel fleksibelnya ini juga. Jangan lupa. Dicabut. Terima kasih. 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 ini 20 volt ya itu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh kali tiga itu berarti 21 tapi butuhkan karena satu biji satu bijinya ada tiga volt kali tujuh buah semuanya berangkat seri jadi jumlahnya harus 21 volt nah ini ini berarti nyala ya semua seperti normal kemudian yang kedua cek lagi nah ternyata ini ini tidak nyala lain cuma nyala sedikit-sedikit ya cek lagi yang ketika yang ketika nyala 12 mati ada dua mati yang ini ini sama ini mati dan kalian juga bisa menggantinya satu paket satu paket atau satu titik ini bisa diganti juga per biji seperti ini juga bisa diganti namun kalau saya langsung saya ganti full semua gini ya pirawet Hai kalau sekali total nah ini Hai ciri luput monem tujiru luput monem tujiru luput monem tuh ini bisa cuma kalau yuk cepat mati ya karena nilainya sudah lama juga jam terbangnya sudah lama jadi sudah habis masa habisnya mungkin ya kan Hai aktifnya cuma berapa puluh jam atau berapa ribu jam ini yang mati tadi nah ini yang mati ini yang rusak tinggal ganti yang baru tinggal ganti yang baru tinggal ganti yang baru tiga-tiganya ini seperti tadi tiga pemasangan kemudian pasang bu pesti sudah beres ini untuk bagian backlight ya oke nanti akan saya ganti dulu tak carikan penggantinya atau saya tata dulu penggantinya Hai ikuti sahabat joder jadi seperti ini sob Hai proses penggantian backlight yang aslinya seperti ini ya aslinya seperti ini ini aslinya kemudian saya ganti ini sesuai yang saya punya stok ya stoknya saya disama-sama tujuh sama-sama jumlahnya tujuh kancing kemudian untuk yang ini juga sama ini saya kasih tambahan satu ya pakai lapan kancing Hai biar awet atau sedikit mengunangi panas biasanya seperti itu saya kasih tambahan satu biji ini bisa nya hasilnya lumayan agak awet ya jadi seperti itu coba-coder sekarang tak coba yuk tak coba mencapkan apakah ini bisa menyala di tunggu dan diikuti sambil menekan tombol like dan ini juga subscribe ya sob oke coba lanjut coba eh oke coba ini sudah tak cekan listriknya tak tekan pon dulu apa yang bisa menyala nya akhirnya menyala saja ini hanya untuk pengetesan seperti ini cara kerja backlight sebuah TV LED dan ini akan saya coba untuk menghidupannya beberapa menit untuk mengecek apakah ada yang panas atau putus ya eh ini oke ya jadi seperti itu Sobat Joder prosesnya tadi nanti tinggal merakit itu sesuai urutannya ya pembongkaran tadi atau pembongkaran awalnya kalian bisa urutkan lagi posisinya seperti itu dan urut-urutannya jangan sampai lupa oke sambil menunggu ini dites seperti biasa saya sediakan kopi hahaha oke sob ditunggu lagi sob nanti hasilnya kayak apa Oke saya tak ceder ini setelah saya pasang lapisannya lapisan demi lapisan saya pasang ini untuk mengetesnya dan hasilnya ini seperti ini sudah bisa menyala dan ini hasilnya sahabat sodder hahaha jadi seperti itu ya proses-prosesnya tadi semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat sekarang tinggal saya tes dan berhakit ulang LCD nya jadi selesai oke semoga bermanfaat ya sekali lagi tutorialnya kali ini tentang menggantar backlinknya sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak cus cus nyus 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 cus hai 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 hai